Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Hakim Agung Soeharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-judisial di Istana Negara Jakarta Rabu 15 Mei. Hakim Agung Soeharto menggantikan posisi Sunarto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MA bidang non-judisial. Usai mengucap sumpah jabatan, Soeharto mengatakan akan menjalankan mandat sebagai Wakil Ketua MA bidang non-judisial. Ia mengatakan saat ini yang terpenting adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas Mahkamah Agung Usai mencuatnya kasus dugaan suap Sekretaris MA khas Bihasan. Menurutnya di tubuh MA telah dilakukan upaya untuk membentuk aparatur peradilan yang berintegritas seperti pemberlakuan rotasi hingga seleksi ketat untuk jabatan tertentu. Ada setidaknya berulang kali dikemukakan oleh Yang Mulia KMA bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh Yang Mulia KMA adalah ada 14 strategi yang terkait dengan aparatur peradilan diadakan rotasi supaya ada mekanisme pembersihan untuk jabatan-jabatan tertentu dilakukan seleksi ada SKK MA 349. Lebih lanjut, Soeharto mengatakan pihaknya mengikuti proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus hukum yang menjerat Sekretaris MA khas Bihasan. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.